Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ngopetik Semesta bersama saya Pak Agung kali ini saya akan membahas tentang tryout kedua P3K Guru Fisika buat bapak ibu yang baru berkunjung ke channel ini silahkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe bukti bahwa bapak ibu semua mendukung channel ini biar saya tersemangat dalam membuat karya-karya baru oke kita langsung saja ke soal yang pertama baik bapak ibu disini ada soal yang pertama dimana seorang montir ini sedang memperbaiki motor sepeda motor dan ternyata berdasarkan pengamatannya silinder piston motor tersebut perlu dilakukan pembubutan karena sudah agak cacat tujuannya agar silinder bisa dihusung kembali nah agar ukuran piston yang akan digunakan akurat dan sesuai dengan kebutuhan maka montir ini harus menggunakan alat ukur apa nah karena silinder ya silinder itu kan biasanya bentuknya itu ya ada lubang gitu atau berdiameter ya kalau misalkan mengukur diameter maka kita harus menggunakan kalau penggaris gak mungkin meteran juga apalagi mikrometer skrup itu kan untuk mengukur ketebalan suatu benda jadi yang paling tepat adalah yang jangka sorong ya jadi yang E gitu itu aja mudah ya kita lanjutkan ke soal yang kedua baik bapak ibu kita sudah sampai di soal yang kedua nah ini ada penjumlahan faktor ya kita harus menggambarkan faktor yang ini A kemudian faktor B kemudian faktor yang C ya nah ilustrasi gambar di bawah ini yang menunjukkan hasil penjumlahan faktor A tambah B tambah C itu seperti apa nah kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan disini saya mulai dari yang E dulu ya ini kan A-nya panjang tapi B-nya pendek sedangkan disini B-nya itu panjang ya berarti ini otomatis bukan kemudian ini A-nya panjang sedangkan B-nya itu berbelok padahal B-nya itu kayak gini ya gitu jadi gak gak apa gak gak sesuai gitu ya kemudian nilai nilai ini yang ini yang D itu A-nya kesini kemudian B-nya berbelok C-nya apalagi ini juga bukan ya kemudian yang ini ini ke atas kemudian B-nya berbelok kemudian C-nya gini ya itu juga salah ya jadi yang paling tepat menurut saya itu yang ini kenapa? karena yang A sama ya kayak gini kemudian B agak naik ke atas kayak gini tuh ya kemudian C berbelok jadi nilai resultanya yang paling tepat adalah yang ini adalah yang A gitu jika berbeda pandangan silahkan kolom komentar ya oke kita lanjutkan ke soal berikutnya baik Bapak Ibu kita sudah ada di soal yang ketiga ya kalau tidak salah kemudian ini ada soal sebuah roda memiliki jari-jari 20 cm kita langsung tuliskan aja bahwa R-nya itu adalah 20 cm atau sama dengan 0,2 0,2 meter nah sebuah titik materi yang berada pada tepi roda tersebut mengalami percepatan sentripetal atau AS ya percepatan sentripetal itu adalah 9 meter per second kuadrat nah kecepatan anguler anguler itu sama aja kayak sudut ya jadi kecepatan sudutnya yang ditanyakan oke kita tahu bahwa AS itu sama dengan V kuadrat V kuadrat dibagi dengan R atau sama dengan omega atau kecepatan sudut dikali dengan R karena yang paling sesuai dengan yang ditanyakan itu kan kecepatan sudut maka kita gunakan AS dengan omega kuadrat dikali R ya jadi persamaannya AS sama dengan kecepatan sudut dikali dengan R dimana ASnya itu adalah sebesar 9 ya sama dengan ini yang ditanyakan kemudian R-nya adalah 0,2 maka kecepatan sudutnya adalah 9 dibagi dengan 0,2 sama dengan 9 bagi 0,2 itu 9 bagi 2 4,5 kali dengan 10 jadi 45 ya omega kuadrat maka nilai kecepatan sudutnya adalah akar dari 45 nah kita kita gunakan kalkulator aja ya akar 45 itu adalah 6,7 radian per detik ya jadi hasilnya adalah 6,7 radian per detik gitu kita lanjutkan ke soal berikutnya baik Bapak Ibu kita lanjutkan ini ada soal tentang modulus elastisitas ya disini ada sebuah pegas memiliki panjang 20 cm berarti ini L0 ya L0 nya adalah 20 cm atau 0,2 meter ya nah jika modulus elastisitasnya berarti nilai E-nya nih E-nya itu adalah 80 Newton per meter persegi nah dan luas ketapelnya berarti nilai A-nya adalah 1 meter persegi nah berapakah pertambahan panjang berarti yang ditanyakan delta L ya delta L nya itu berapa jika nilai F-nya itu atau gayanya 160 Newton nah karena yang ditanyakan delta L dan yang diketahui adalah modulus elastisitas maka kita gunakan rumus modulus elastisitas sama dengan F dikali dengan L0 dibagi dengan A dikali dengan delta L ya modulus elastisitasnya itu adalah 80 kemudian nilai F-nya adalah 160 L0 nya adalah 0,2 dibagi dengan 1 kali delta L ya nah ini kita kalikan aja kali silang gitu jadi dikali silang aja jadinya kan 80 delta L ya karena 1 kali delta L delta L kali 80 ya 80 delta L 160 kali 0,2 itu hasilnya adalah 32 maka nilai delta L nya adalah 32 dibagi dengan 80 hasilnya itu adalah 0,4 meter ya atau 40 cm jadi jawabannya yang C ya kita lanjutkan ke soal berikutnya ya Bapak Ibu oke Bapak Ibu kita sudah ada di soal tentang GLBB GLBB ya ini diketahui sebuah motor bergerak dengan kecepatan 5 meter per second ini V0 berarti ya V0 nya adalah 5 meter per second kemudian motor ini mengalami pertambahan kecepatan sebesar 2 meter per second ya berarti kalau misalkan nambah 2 meter 2 meter per second dari 5 berarti nilai VT nya adalah 7 ya 7 meter per second dalam waktu 2 detik ya T nya adalah 2 detik nah percepatan yang dialami berarti yang ditanyakan nilai A kalau yang ditanyakan nilai A berarti kita punya rumus VT sama dengan V0 ditambah dengan AT ya atau A sama dengan VT min V0 dibagi dengan T ya nah ini VT nya itu kan 7 dikurangi dengan 5 dibagi dengan 2 ya jadi 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1 meter per second kuadrat jadi jawabannya yang C masih mudah ya Bapak Ibu kita lanjutkan ke soal berikutnya baiknya ini ada sebuah benda bergerak lurus berubah beraturan berarti ini GLBB ya setelah bergerak dalam waktu 10 detik jarak yang ditempuh menjadi 230 meter dan kecepatannya adalah 10,5 berapakah kecepatan awal benda tersebut berarti kalau berhubungan dengan jarak dan ada kecepatan dan juga ada waktu juga yang ditanyakan adalah kecepatan awal maka kita harus gunakan S sama dengan V0 T ditambah dengan setengah AT kuadrat ya nah cuman disini permasalahannya itu nilai A nya gak ada karena nilai S nya ini kan nilai S ini nilai S kemudian ini nilai T ya waktu ini PT dan yang ditanyakan P0 P0 nya berapa gitu ini komponen P0 PT S dengan T itu kan ada di soal cuman yang di A ini gak ada jadi kita harus ngulik lagi nah tadi itu kan PT itu sama dengan P0 ditambah AT nah A itu sama dengan PT PT ya dikurangi V0 dibagi dengan T nah kita substitusikan nih nah angka atau persamaan ini persamaan yang ini kita substitusikan ke sini jadinya kayak gini V0 T ditambah setengah A nya itu kan ganti ini jadi VT min V0 min V0 ya dibagi dengan T dikali dengan T kuadrat nah ini kan habis nih ini kuadratnya habis ini T kita masukin angka-angkanya nilai S nya itu 230 V0 nya ditanyakan nah T nya itu adalah 10 ya kali 10 ditambah dengan setengah dikali VT nya 10,5 ya dikurangi dengan V0 dikali dengan 10 juga nah ini bisa dicoret ini coret ini juga coret ini sisa 5 ya maka hasilnya 10 V0 ditambah 5 kali 10,5 itu 52 5 5 kali min V0 itu min 5 V0 ini kita kesiniin jadinya 230 dikurangi 52,5 ya sama dengan ini 10 V0 dikurangi 5 V0 230 kurangi 52,5 itu hasilnya 177,5 sama dengan 5 V0 nah maka V0 nya 177,5 dibagi dengan 5 hasilnya itu 35,5 ya jawabannya yang B udah ya Bapak Ibu kita lanjutkan ke soal berikutnya nah ini kembali soal konsep ya ini pengetahuan aja mungkin cuman saya juga tadi pas mengerjakan TO nya itu agak kebingungan ya dan ngasal sih kalau tadi ya tapi tadi setelah setelahnya saya langsung coba searching gitu tentang jawabannya ini jadi pembangkit listrik itu tenaga air sederhana merupakan solusi tepat untuk mengatasi kekurangan energi listrik daerah pedalaman nah disini ada beberapa komponen gitu yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga air yang sederhana jadi komponen ini merupakan komponen yang minimal itu harus ada dalam komponen pembangkit listrik tenaga air sederhana gitu jadi komponen apa aja nih ada aliran sungai penggerak mula speed limiter kemudian perubahan kecepatan sama turbin nah diantara yang lima ini mana aja yang minimal harus ada pada pembangkit listrik tenaga air yang sederhana nah setelah saya searching ternyata pertama ya pertama harus ada aliran sungainya ya kemudian yang kedua adalah penggerak mula kemudian yang ketiga itu harus ada perubah kecepatan kemudian harus ada turbin juga ya keempat komponen ini harus ada minimal 1 2 4 dan 5 jadi jawabannya yang A gitu bila ada perbedaan silahkan langsung aja di kolom komentar ya diisikan oke kita lanjut ya bapak ibu baik saya sudah sampai di soal tentang pegas ini ya susunan pegas ini nilai K jadi ini K ini juga K ini juga K ini juga sama ini K K jadi yang ingin ditanyakan adalah perbandingan pertambahan panjangnya nah gimana cara menghitungnya pertama kita harus menganalisis dulu gambar satu kemudian gambar yang kedua kita analisis gambar yang pertama dulu nah ini kan rangkaian paralel kalau paralel dalam susunan pegas jadi tinggal jumlahin aja KP sama dengan K1 ditambah dengan K2 karena nilai K ini identik nah ini kan susunan pegas itu adalah identik jadi nilai K nya itu sama jadi K tambah K gitu maka hasilnya adalah 2K ini untuk yang paralel kemudian setelah diparalelkan itu kan jadi seri ya karena jadi seri maka kita harus hitung juga 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah dengan 1 per K ya 1 per KP itu kan 2K jadi 1 per 2K ditambah 1 per K nah sama dengan saya samakan penyebutnya tinggal dikali aja ya gini aja deh 2K kali K ya jadi 2K dikali K dibagi 2K ini kan habis ya disisa K jadi disininya nilai K saja kemudian ini 2K kali K dibagi K ini kan K nya habis sisa apa sisa 2K kan jadi disini 2K maka K tambah 2K jadinya 3K per 2K kuadrat ya ini bisa dicoret nih ini habis ini juga habis nah cuma ini baru 1 per KS maka nilai KS nya adalah 2 per 3K ya sekarang kita analisis yang gambar kedua ya gambar kedua nah gambar kedua ini langkaan seri jadinya langsung aja 1 per KS sama dengan 1 per K ditambah dengan 1 per K karena konstanta pegas itu identik jadinya kan 2 per K ya karena udah sama penyebutnya tinggal jumlahin aja ini masih 1 per KS maka nilai KS nya adalah K per 2 ya atau setengah K ya setengah K nah karena yang ditanyakan adalah perbandingan pertambahan panjang pegas sedangkan kita tahu bahwa F itu sama dengan K delta X kan ya maka delta X itu sama dengan F dibagi K nah delta X yang pertama jika dibandingkan dengan delta X yang kedua nah delta X yang pertama itu kan F 1 per K ya per ini juga F 2 per K kalau secara matematis kan kalau A dibagi B dibagi lagi dengan C per D itu kan hasilnya jadi kayak gini F 1 per K dikali K dibagi dengan F 2 ini beda ya ini yang pertama ini yang kedua ya gitu nah nilai nilai F 1 itu kan M 1 kali G ya dibagi dengan K oh ya nilai K 1 nya itu yang ini berarti K 1 ini nah ini K 1 berarti tinggal tambahkan ini 2 per 3 dikali K 2 nya itu setengah K ya ini setengah K dibagi dengan F 2 F 2 nya itu M 2 kali G G nya sama kita coret nilai K juga sama kita coret nilai M nya M 1 itu kan M ya ini ini tinggal masukin aja 11 ini ya mohon maaf nih jadi gak rapi ya M1 nya adalah M per 2 per 3 ya kemudian dikali dengan setengah per M2 nya berapa 2M ya 2M nah ini kan bisa coret sama dengan setengah ya dibagi dengan 2 per 3 kali 2 kan 4 per 3 4 per 3 ya maka sama dengan setengah dikali 3 per 4 jadi dibalik ya kan jadinya 3 per 8 hasilnya tuh jadi 3 berbanding 8 yang ini ya jawabannya wah penuh banget ya ini tulisannya gak rapi juga mohon maaf ya kita lanjutkan ke soal berikutnya oke kembali ke soal tentang ini ya konsep ya itu kan disini ada perhatikan grafik F terhadap X nah grafik di atas ini menunjukkan bahwa nilai konstanta penggas ini seperti apa ya oke pertama kita tahu bahwa F itu sama dengan K delta X karena yang dipilihnya tentang konstanta berarti nilai K nya sama dengan F dibagi dengan delta X nah secara matematis kan nilai K ini sebanding dengan F artinya sebanding itu gini kalau nilai F nya 2 maka nilai K juga 2 atau gini kalau misalkan nilai F nya besar maka nilai K juga akan besar kalau nilai F nya kecil maka K juga kecil tapi berbanding terbalik dengan delta X kalau delta X ini semakin besar justru nilai K nya kecil tapi kalau semakin kecil delta X maka nilai K nya juga semakin besar nah kalau kita bandingkan disini nilai yang cocok dengan grafik ini yang disini perbandingan disini kalau kita lihat kan nilai pertama yang C ini kan jaraknya besar karena jauh jauh dari 0 ini kan besar sedangkan B itu disini artinya lebih dekat dibanding dengan C C itu masih jauh daripada nilai B tapi ada lagi yang lebih dekat yaitu A A itu disini artinya jarak A itu lebih kecil dibanding dengan jarak B dibanding lagi dengan jarak C nah kalau misalkan semakin kecil maka nilai K nya besar nah berarti nilai K yang besar itu adalah nilai A K A ini besar lebih besar lebih besar dibanding dengan nilai K B kenapa karena jaraknya itu beda kalau yang A itu kecil kemudian ini agak jauh kemudian ini jauh berarti gini harusnya jadinya jawabannya KA lebih besar dari K B lebih besar dari K C jawabannya yang E kita lanjutkan ke soal berikutnya baik Bapak Ibu kita sudah ada di soal tentang angka penting lagi ini hasil pengukuran panjang dan lebar satu lantai adalah 12,1 karena yang ditanyakan adalah luas 12,61 dikali dengan 5,2 tinggal panjang lebar lebar aja nah hasilnya itu setelah saya hitung hasilnya adalah 65,57 nah kita lihat 12,61 itu kan 4 4 angka penting kalau 5,2 itu 2 angka penting nah secara aturan angka penting itu diambil angka penting yang paling sedikit harus 2 angka penting sedangkan ini adalah 4 angka penting kita buat jadi 2 angka penting kita bulatkan berarti ya jadinya 6 6 ya 6 6 aja 6 6 meter persegi ini baru 2 angka penting nah sedangkan di soal semua yang ini itu semuanya 4 angka penting kenapa 66 66 00 itu nah 0 nya ini adalah angka penting ya jadi disini gak ada jawabannya jawabannya itu adalah harusnya 66 meter persegi jadi yang ini jawabannya ya kita lanjutkan ke soal berikutnya oke disini sudah ada soal tentang momen inersia ya bapak ibu berarti tinggal kita hitung aja karena yang jadi pusat itu adalah ki artinya si ki ini jadi pusat dan inersianya 0 kenapa inersianya 0 karena jaraknya itu gak ada karena dia jadi pusat tadi ya jadi tinggal i1 itu jadi sigma i-nya atau sigma inersianya i1 ditambah dengan i3 ya nah i1 itu seperti yang sudah kemarin dibahas i itu kan mr kuadrat jadi tinggal masukin aja nilai m-nya adalah m1 ya m1 itu 2 kemudian nilai r-nya r itu dihitung dari titik pusat sampai ke benda yaitu 1 kuadrat ditambah i3-nya berapa i3-nya 2 juga ya 2 dikali dengan 1 juga nah dihitung dari titik pusat sampai ke sini ya ke benda jadinya jadinya 2 kali 1 kuadrat 2 ditambah 2 jawabannya adalah 4 kilogram meter persegi ya kita lanjutkan ke soal berikutnya baik bapak ibu saya sudah sampai di soal tentang momen gaya ini gaya-gaya yang bekerja pada sebuah batang batang abe ini ada 3 ya berarti untuk mengetahui resultan momen gayanya karena ada 3 gaya ya tinggal gini aja sigma torsi sama dengan torsi yang pertama ditambah dengan torsi yang kedua ditambah dengan torsi yang ketiga nah namun saya gitu kalau misalkan mengambil keputusan dalam hal ini gitu kalau misalkan yang ini kalau misalkan searah dengan jarum jam gitu itu positif ini kalau searah ya searah jarum jam kalau yang negatif itu kalau yang berlawanan maksudnya seperti apa mungkin bapak ibu juga sudah paham ya oke kita analisi satu persatu apakah gaya yang pertama atau momen gaya yang pertama ini searah jarum jam atau berlawanan kita lihat dulu yang jadi porosnya itu adalah D ya disini nah disini yang jadi porosnya kita uraikan yang ada sudutnya ini kan ada sudutnya nih berarti ini sin ya F1 sin 53 nah kalau seandainya ini ditarik ya ini ditarik itu kan sedangkan ininya jadi poros ya anggap saja ini dipaku gitu ya ini dipaku kemudian kita tarik yang ini kan si gaya ini akan bergerak seperti ini ya artinya bergerak belok ya berbelok ke kanan atau berlawanan dengan arah jarum jam karena berlawanan maka nilai torsinya adalah negatif dan yang kita gunakan adalah yang sin ya ini langsung aja min F1 sin 53 dikali dengan R1 ditambah dengan sekarang kita kita lihat torsi yang kedua nah torsi yang kedua juga harus kita uraikan disini ini juga sama ya jadinya sin jadi F2 sin lim oh sorry 45 ya sin 45 nah kita lihat juga nih kalau seandainya ini dipaku kemudian kita tarik si benda ini ke atas gini kalau kita tarik ke atas kan benda ini akan berbelok atau searah dengan jarum jam maka benar ya ini sudah sudah benar nih jadi tandanya positif jadi disini F2 sin 45 gitu dikali dengan R2 nah sekarang kalau yang ini F3 nih F3 ini kalau kita tarik gitu ke bawah seperti ini nah dia kan akan bergerak kemana berlawanan kan ya ke arah sini kan nah kayak gini jadi kalau kita tarik gitu di sebelah sini misalkan ditarik kan dia akan ke bawah kalau ke bawah tandanya berlawanan ya gini yang ini tuh berlawanan kan berarti tandanya negatif jadi F3 dikali dengan R3 ini gak ada sinnya karena dia gak ngebentuk sudut ya oke sama dengan min F1 nya itu adalah 10 sin 53 itu adalah 0,8 0,8 dikali dengan R1 nah R1 itu dihitung dari titik pusat sampai kebenda ya kebendanya ini kan 20 nih sampai sini 20 nambah lagi ke sini 10 nambah lagi 10 artinya 40 cm kalau 40 cm berarti 0,4 ditambah F2 nya 10 akar 2 ya 10 akar 2 sin 45 itu setengah akar 2 ya setengah akar 2 nah ini R2 R2 itu dihitung dari titik pusat ke sorry titik pusat ke bendanya nah ini kesini 10 nambah lagi 10 jadi 0,2 dikali dengan 0,2 dikurangi F3 nya 10 eh F3 nya 20 ya sorry 20 nah jarak dari C ke D itu kan 10 cm jadinya 0,1 kita hitung ini coret coret 8 x 0,4 min 32 ya 3,2 ditambah ini coret oh sorry dengan ini ya ini juga coret akar 2 x akar 2 jadi 2 sisa 2 ya dikurangi 20 x 0,1 2 juga ini habis jadi tersisa min 3,2 Nm tandamin ini artinya itu geraknya itu berlawanan berlawanan dengan apa arah jarum jam ya gitu mudah-mudahan sepakat ya kita lanjutkan ke soal berikutnya baik baik bapak ibu kita sudah ada di soal yang ini tentang ini ya perbandingan sih mungkin tentang percepatan ya percepatan terbesar kita harus menghitung percepatan terbesar dalam benda yang bergerak kurus oke kita lihat aja kejawabannya langsung ya jadi ada C jadi kita gak usah hitung satu persatu C A B CB ya kita fokusnya ke detik ke 4 sampai 6 jadi kita hitung satu persatu untuk jawaban yang A dulu nih benda C untuk T nya itu kan kalau percepatan ya kalau percepatan itu kan delta P dibagi dengan delta T kita lihat di C untuk waktu yang 4 sampai ke 6 berarti disini ya 10 dengan 15 artinya tinggal 15 dikurangi dengan 10 dibagi dengan 6 kurangi 4 ini 6 kurangi 4 ini 15 kurangi 10 jadi ini hasilnya 5 bagi 2 sama dengan 2,5 ya 2,5 meter per second kuadrat nah sekarang yang jawaban B gimana jawaban yang B saya langsung aja yang B itu 2 dengan 4 bendanya di A 2 dengan 4 waktunya berarti 3 dengan 14 jadi 14 kurangi 3 dibagi dengan 4 kurangi 2 ya 4 kurangi 2 jadi jawabannya 11 dibagi 2 hasilnya adalah 5,5 meter per second kuadrat sekarang jawabannya C yang C itu di benda B waktunya 4 sampai 6 ini berarti ya jadi jadi nilai A sama dengan 13 kurangi 9 dibagi dengan 2 ya langsung aja 13 kurangi 9 itu berapa 4 ya 4 bagi 2 jawabannya ini adalah 2 2 meter per second kuadrat sekarang yang D jawaban yang D itu benda C 2 dengan 4 saya langsung aja nilai C yang C berarti 2 dengan 4 10 kurangi 6 4 dibagi dengan 2 2 juga sekarang kalau yang E bagaimana dengan yang E benda B 2 dengan 4 9 kurangi 5 4 juga ini 4 juga dibagi 2 jawabannya 2 berarti yang paling gede ini paling gede itu ini jadi jawabannya yang B oke ini kita sudah ada di soal tentang titik berat benda untuk menjawab ini kita harus menggunakan grafik kalau saya pribadi suka menggunakannya seperti ini jadi ada X kemudian grafik Y kemudian ada A kayak gini misalkan saya pribadi memandang gambar ini ada 2 ini gambar yang pertama ini gambar yang kedua batasnya dari sini jadi ini ke atas gambar 1 dan di sini ke sini gambar 2 jadi saya namai dengan di sini gambar 1 di sini gambar 2 nah kalau saya pribadi gini ya jadi nilai X yang pertama X pada gambar yang pertama nilai X pada gambar yang pertama dari sini kan di hitungnya dari titik 0 ke 10 kalau saya tinggal bagi 2 aja 0 ke 10 itu setengahnya adalah 5 ya jadi 10 bagi 2 aja jadi hasilnya 5 kemudian kalau Y nih Y pada gambar yang pertama dari sini kan dihitungnya dari titik 0 sampai ke atas itu kan 60 ya 60 setengahnya itu adalah 30 jadi bagi 2 aja 60 bagi 2 karena titik berat itu biasanya ada di tengah-tengah nah untuk membaginya tinggal bagi 2 aja jadi 60 bagi 2 hasilnya 30 untuk luas nih luasnya itu adalah panjang kali lebar panjangnya 60 kali dengan 10 jadinya 600 ya nah gitu kemudian sekarang kita fokus ke gambar yang kedua gambar yang kedua itu dihitung dari sini nih titiknya sampai ke sini ini sampai ke sini gitu ya kita perhatikan nih X gambar yang kedua dari sini ke sini itu adalah 10 sampai 50 itu adalah 40 kan nah setengah dari 40 itu adalah 20 sekali lagi nih 10 ke 50 itu kan bedanya 40 nah setengah dari 40 itu adalah 20 nah sedangkan dalam benda yang seperti ini titik berat itu dihitung dari titik 0 ya dari sini nih dari 0 ke 10 ke sini aja udah 10 nih dari titik sini ke sini itu adalah 10 nambah lagi ke tengah-tengah nambah 20 jadi 10 tambah 20 berapa jadi disininya 30 ya pasti paham ya Bapak Ibu sekarang yang Y Y nya itu kan dari titik sini ke sini ke atas kan 10 ya titik ini ke sini itu kan 10 10 itu setengahnya adalah 5 gitu sekarang tinggal luasnya ya luasnya itu kan 40 dikali dengan 10 jadinya 400 tinggal kita hitung nilai X karena yang ditanyakan adalah koordinat ya nilai X A1 X1 ditambah A2 X2 S dibagi A1 ditambah A2 ya nah A1 nya berapa kita lihat ini A1 600 dikali X1 nya itu 5 ditambah A2 nya itu 400 dikali X2 nya 30 dibagi ini 600 ditambah 400 sama dengan ini 3000 ya ini 12 1000 eh 12 1000 ya dibagi dengan 1000 ini hasilnya 15 1000 ya dibagi dengan 1000 jawabannya adalah 15 ya sekarang yang Y Y itu A1 Y1 ditambah A2 Y2 dibagi dengan A1 tambah A2 A1 nya berarti 600 dikali dengan Y1 nya 30 ditambah 400 dikali 5 dibagi dengan 1000 ya 18 18 ditambah 20 ribu ya eh 2000 ya dibagi dengan 1000 ini 20 ribu dibagi dengan 1000 hasilnya adalah 20 15 dengan 20 ini ya eh gitu oke nih kita sudah sampai di soal tentang seseorang berjalan sejauh 25 meter ini tentang perpindahan ya 25 meter nih kayak gini berarti 25 meter ke arah sumbu ek ya 25 meter kemudian berbelok dengan arah 30 derajat terhadap sumbu ek sejauh 10 meter ini kan sumbu ek nih dia berbelok nih kayak gini ininya 30 derajat ya ini sejauh 10 meter nah kemudian dia berbelok lagi ke arah X yang negatif berarti ke sini sejauh 30 meter ya nah yang ditanyakan adalah perpindahannya berarti ini ya nih nah ininya ini delta S nya berapa gitu ya pertama kita hitung dulu ini kan kalau kita uraikan kita uraikan ini juga sama di uraikan berarti yang ini jadi cos yang ini jadi sin karena sudutnya ada di sumbu ek jadi ini cos pertama kita hitung yang sin dulu untuk mengetahui tingginya yang ini tinggi itunya jadi kita hitung saya namanya dengan gini ini aja R sama dengan 10 sin 30 ya sama dengan 10 dikali setengah jadi disini 5 meter nah jadi ininya itu 5 meter nih atau ini juga sama ini 5 meter atau disini juga sama nah ini 5 meter juga ya oke sekarang yang cosnya kita hitung juga R sama dengan 10 cos 30 10 setengah akar 3 ya jadi 5 akar 3 atau setelah dihitung menggunakan kalkulator itu 8,66 nah dari titik sini ke sini itu adalah 8,66 kita jumlahin nih 25 tambah 8,66 dikurangi dengan 30 nah untuk mengetahui titik ini ke sini atau ini ke sini jaraknya ya jaraknya itu adalah tinggal 25 tambah 8,66 dikurangi dengan 30 saya gamarkan gini ya nah ininya kan udah ketahuan 5 kita pengen tau yang disininya berapa nah untuk mengetahui disini itu kita tinggal kurangi aja 25 ditambah 8,66 dikurangi dengan 30 nah ternyata hasilnya itu adalah 3,66 disini tuh apakah udah ketahuan nih delta S nya berapa tinggal tinggal di tinggal di tinggal di aljabar kita goraskan ya 5 kuadrat ditambah 3,66 dikuadratkan sama dengan akar dari 25 ditambah 13,4 sama dengan akar dari 78 38 38 sorry 38,4 sama dengan 6,196 atau jika dibulatkan hasilnya 6,2 meter jawabannya yang E kita lanjutkan ke soal berikutnya itu 2 kg dan berjari-jari 10 cm pada bagian tepinya dililitkan tali yang ujungnya diberi beban sebesar 4 kg ini yang ditanyakan percepatan yang dialami katrol ini hubungan antara katrol dengan apa momen gaya ya berarti berarti gini torsi sama dengan momen inersia dikali dengan alpha ya nah torsi itu kan F dikali dengan R sama dengan I itu ini setengah MR kuadrat dikali dengan alpha itu percepatan dibagi jari-jari ya jadi ini tinggal di coret aja ini coret ini juga coret ini coret ini pun sama coret masa masa benda nih masa bendanya itu adalah 4 x 10 sama dengan setengah dikali 2 dikali A ini habis ini habis 40 jadi 40 meter per second kuadrat cuman disini jawabannya gak ada ya jadi harusnya jawabannya itu 40 meter per second kuadrat gitu kita lanjutkan ke soal berikutnya oke kita lanjutkan aja ke soal yang ini ya jadi ini angka-angkanya itu F2 10 kemudian F3 itu 8 akar 3 ini F1 14 Newton karena gambarnya kurang jelas dari pihak sananya oke pertama-tama untuk menghitung resultan itu kita butuh sigma Fx dengan sigma Fy sigma Fx itu komponen-komponen F yang ada di X kita lihat yang pertama dulu ini kan F1 F1 ini ada di sumbu X berarti ini kita langsung aja F1 X kenapa? karena ini gak punya sudut jadi gak usah pakai cos ataupun yang sin nah sekarang kita lihat yang F2 F2 itu kalau kita uraikan disini itu kan dia ada di sumbu X yang negatif jadinya ini min F2 X nah karena ada sudutnya nah ada sudutnya kan kalau ada sudutnya dan sudut itu ada di apa nempel dengan sumbu X maka dia jadi cos ya ini cos 60 kemudian kita lihat juga di F3 F3 itu kalau saya uraikan ternyata dia nempel juga dengan sumbu X yang negatif jadi tandanya F3 itu negatif juga F3 X nya sekarang kita lihat ini cos nya eh sorry ini kan sudutnya itu ada di sumbu X maka dia jadi cos cos 30 ya cos 30 disama dengan F1 X nya 14 dikurangi F2 nya itu 10 cos 60 itu adalah setengah ya dikurangi F3 X nya adalah 8 akar 3 cos 30 itu setengah akar 3 Sama dengan 14 dikurangi 10 kali setengah 5 ya ini coret coret sisa 4 akar 3 kali akar 33 3 kali 4 min 12 ya jadi jawabannya adalah min 3 ya min 3 Newton sigma Fx sudah ketemu sekarang tinggal sigma Fy nah sigma Fy di F1 itu kan gak ada ya ini kan dia ada di X sedangkan ke Y nya itu gak ada jadi 0 ya F1 Y nya itu 0 gak ada sekarang F2 F2 itu dia ada ke Y Y yang positif jadinya ini ditambah ditambah dengan F2 Y karena tadi cos berarti pasangannya adalah sin sin 60 kemudian F2 F3 F3 kita uraikan ke sini ternyata ini negatif Y sumbunya ini nempel dengan Y yang negatif jadinya ini F3 F3 yang negatif F3 Y karena tadi cos berarti pasangannya adalah sin sin 30 sama dengan 0 0 F2 Y nya adalah 10 sin 60 adalah setengah akar 3 dikurangi F3 Y nya adalah 8 akar 3 sin 30 itu adalah setengah jadi 5 akar 3 dikurangi 4 ya 4 akar 3 jadi jawabannya adalah akar 3 kalau udah kayak gini baru bisa menghitung resultannya akar dari sigma Fx dikuadratkan ditambah dengan sigma ya Fy dikuadratkan sama dengan akar dari Fx nya itu min 3 dikuadratkan ditambah akar 3 dikuadratkan juga sama dengan akar dari 9 ditambah 3 ya jadi hasilnya akar 12 akar 12 itu perkalian antara akar 4 dikali akar 3 jadi jawabannya adalah 2 akar 3 Newton beres 2 akar 3 ini ya mungkin itu aja bapak ibu yang bisa saya sampaikan karena soal sudah habis semua oke mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan jika ada kekurangan ataupun kekeliruan silahkan langsung aja dicantumkan atau di komentarnya di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh